Pedang darah bunga iblis, hiat kiam mohoa, part 45. Sumabing menyongsong bahaya. Sudah pasti wampu harus segera berangkat untuk menyelesaikan persoalan ini kalau begitu segeralah berangkat, supaya secepatnya kau tiba di sana. Aku si maling tua masih banyak urusan lain, kelak kita bertemu lagi habis bicara terus tinggal pergi. Hati Sumabing menjadi gundah dan kurang tentram, sungguh diluar sangkanya bahwa tekundisa terjungkal di tangan majikan menara iblis. Sebenarnya dia ketarik menjadi warga perkampungan bumi bukan atas kehendaknya sendiri. Tapi nasi sudah menjadi bubur, malah bibi dan istrinya Foa Kinsian juga tidak banyak cakap dalam persoalan ini, sudah tentu ia menyerah saja kepada nasib yang sudah menjadi suratan takdir. Sebagai menantu dan calon penggantinya memang seharusnya dia menuntut balas bagi kematian tekun. Di samping itu, menurut Undang 2 Tepo, dia adalah majikan dari perkampungan bumi yang akan datang, sudah tentu menjadi kewajibannya pula untuk menunaikan tugas mulia ini. Kepandayan tekun sudah sedemikian tinggi dan hebat, namun toh masih terkalahkan dan tertimpa bencana di menara iblis. Jikalau istrinya Pitya Uang sendiri yang memimpin anak buahnya pergi menuntut balas, dapatlah dibayangkan akan akibatnya. Sambil berpikir itu kakinya terus terancap gas beranjak dengan cepatnya turun dari puncak Siau Sithang langsung ke jalan raya yang menuju ke selatan. Telaga air hitam terletak di perbatasan antara Suchuan dengan Kui Chiu, luas telaga ini kira 200an li, memang serasi nama dan kenyataannya, air telaga ini hitam legam bagai arang, malah mengandung racun lagi, tak peduli manusia atau binatang begitu tersentuh oleh air telaga ini pasti akan mati keracunan. Karena itulah maka dipandang sebagai salah satu tempat kiamat yang disegani di dunia persilatan. Sepuluh li sekitar telaga ini tiada jejak manusia atau binatang. Menara iblis, itulah sebuah bangunan tinggi yang bersusun 12 tingkat berwarna cat hitam pula, berdiri dengan megah dan angkernya di tengah danau. Pada suatu hari, di tepi telaga air hitam yang sangat ditakuti sebagai tempat bertuah bagi kaum persilatan itu, muncullah sebuah bayangan orang, dia bukan lain adalah sumabin yang telah menyusul tiba dari Siau Limsi. Menghadapi telaga dan menara serba aneh dan seram ini tanpa terasa timbul perasaan mengkirik dan merinding. Memang menara iblis, nama ini sesuai dan cocok benar dengan keadaannya, bagi siapa saja yang melihat pasti timbul perasaan seram dan takutnya. Sungguh mengherankan jejak para kerabat dari perkampungan bumi kok tidak kelihatan. Menurut berita yang dibawa oleh si maling tua, kedatangannya ini justru tepat pada waktunya, namun sepanjang jalan bayangan atau jejak orang dua dari perkampungan bumi sedikit pun tidak terlihat, ini betul dua membuat orang tidak mengerti. Apakah semua orang dua perkampungan bumi sudah tertumpas habis, tapi sekitar sini tiada gejala dua yang mencurigakan yang dapat membuktikan akan rekaan hatinya ini. Atau mungkin orang dua perkampungan bumi itu sudah mengundurkan waktu untuk meluruk datang. Tapi bagaimanapun juga kini dirinya sudah tiba di sini, biarlah seorang diri aku tandangi mereka untuk menuntut balas bagi kematian tekun. Baru saja ia berpikir sampai di situ, tiba dua terdengar sebuah lengking tinggi bagai jeritan setan, belum lenyap suara lengking jeritan ini lantas disusul empat penjuru sekelilingnya terdengar pula suitan panjang yang saling bersahutan. Sungguh keadaan ini sangat mencekam hati dan mendirikan bulu Roma. Sumabin celingukan kian kemari, namun tak terlihat adanya bayangan orang. Mendadak terdengar gelombang air tersiak, di mana ombak telaga bergulung dua, terlihat muncul sebuah benda putih yang lonjong, waktu ditegasi kiranya itulah sebuah peti mati berwarna putih bersih. Tanpa terasa berdiri bulu kuduk Sumabin, bagaimana mungkin dari tengah telaga muncul sebuah peti mati? Ombak air hitam itu terus bergulung dua satu demi satu bermunculan peti mati yang serupa bentuk dan warnanya, jumlahnya tidak kurang dari dua puluh buah. Semua peti mati itu seumpama sampan kecil yang melaju pesat, tengah meluncur ke arah tepian. Sumabin berpikir dua, naga duanya anak buah menara iblis semua, sembunyi di dalam peti mati itu. Dan peti mati ini pasti peralatan untuk mereka keluar masuk dari dalam air. Benar juga, kenyataan memang seperti dugaannya. Begitu peti dua mati itu menepi ke pantai tutup dua peti lantas menjeplak dan dua puluh lebih bayangan manusia serempak berloncatan keluar terus berlari ke hadapan Sumabin. Sumabin berdiri tegak dengan angkuhnya sekokoh gunung, sikapnya tenang dan garang menunggu perubahan apa yang bakal terjadi. Setelah jaraknya agak dekat dengan Sumabin, mereka berdiri berkeliling membentuk sebuah lingkaran di hadapan Sumabin. Satu di antaranya yang terdepan adalah seorang tua yang bermuka tirus bermulut monyong dan berdagu panjang, dengan kedua matanya yang berjelalatan seperti mata, tikus itu, mengamat dua Isumabin setian lamanya, lalu serunya, buyung kau inikah siasin kedua Sumabin yang kenamaan di daerah dataran tengah itu dingin Sumabin menyapu pandang ke arah mereka, lalu sahutnya, tidak salah kau ini pula yang menjadi humah dari tepo tepat sekali untuk apa kau datang kemari? Untuk melihat tampang majikan dari menara iblis, hehehe, buyung, kau belum berharga untuk itu Sumabin mendingus keras, jengeknya, majikan menara iblis itu terhitung barang apa semua anak buah menara iblis tersentak kaget dan berubah air muka mereka mendengar hinaan Sumabin ini. Si orang tua pemimpin itu perdengarkan kekeh tawanya yang menusuk telinga, katanya, buyung, agaknya kau datang untuk mencari kematian dengan hardik Sumabin dingin, suruh majikan kalian keluar menemui aku tidak sedih sekali lagi kau berani menolak, kubunuh kau buyung, kau tidak berharga menemui majikan kami. Beringas wajah Sumabin, ancamnya sambil maju setindak, kaulah orang pertama dari menara iblis yang harus mampus seiring dengan ancamannya ini Sumabin pelan dua angkat kedua tangannya terus didorong ke muka. Kontan terlihat si orang tua pemimpin itu melolong tinggi, tubuhnya melayang jauh kecebur ke dalam danau. Berbareng dengan serangan Sumabin itu, berpuluh jalur angin pukulan juga telah melanda tiba ke arah Sumabin, sedemikian dasyat pukulan dua ini disertai bunyi guntur yang menggetarkan bumi. Memang kedatangan Sumabin untuk menuntut balas sudah tentu care, turun tangannya juga tidak mengenal kasihan lagi, begitu jurus maya pada remang dua dilancarkan, terbitlah angin badai, bumi terguncang dan alam sekelilingnya menjadi gelap remang dua. Di tengah gemuruhnya angin badai itu, terdengar jerit dan pekek yang menyayatkan hati. Dua puluh lebih anak buah menara iblis semua melayang jiwanya dalam satu gebrak saja. Mayat dua bergelimpangan di mana dua dengan tubuh yang tidak lengkap lagi. Keadaan ini benar dua sangat seram menakutkan. Pada saat itulah sebuah suara dingin yang serak gemetar terdengar berkata, Sumabin, kejam benar perbuatanmu ini terkejut Sumabin, waktu berpaling dilihatnya tiga tombak di sebelah sana sudah berdiri tiga orang. Yang di tengah adalah seorang perempuan pertengahan umur yang bersolek dan tidak kalah cantik dari gadis dua muda yang rupawan. Kedua sampingnya masing dua berdiri dua orang tua berjubah hitam dan yang lain berjubah merah. Yang berjubah merah itu bukan lain adalah ganda ruang merah. Anggoteng pastilah sudah yang berjubah hitam itu adalah ganda ruang hitam adanya. Lalu siapakah perempuan di tengah itu? Enam sorot metu yang berapi dua mendelik menatap Sumabin. Ganda ruang merah tampil ke depan serta katanya sinis, Sumabin, tidak peduli apa maksud kedatanganmu, berani semena dua kau turun tangan membunuh para jagoan anak buahku, maka jangan harap kau dapat meninggalkan telaga air hitam ini dengan tetap bernyawa, Sumabin ganda tertawa ejek, legakan hatimu, sebelum tujuanku terkabul, aku pasti takkan pergi apa tujuanmu bagaimana kel perkampungan bumi? Kematian. Mati. Siapa yang mengatakan? Pip. Gi. Majikan. Dari. Sumabin melengat, tanyanya menegas, masa dia belum meninggal tiba dua perempuan di tengah itu membuka suara, senggaknya dingin, benar, dia belum mati, tapi dia juga tidak boleh hidup bebas, apa dua an ucapanmu ini dia hanya boleh hidup di tempat ini, sekali berani beranjak keluar kematianlah bagiannya di mana, dia sekarang di mana dia kau tidak perlu tahu Sumabin mendesak maju, desisnya, jikalau sampai terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan majikan perkampungan bumi, Hektomeker, kau mau apa akan ku ratakan menara iblis? Hahaha, buyung hijau yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, besar mulut dan takabur tuankah yang menjadi majikan menara iblis benar bagus sekali. Ku harap segera kau lepaskan majikan perkampungan bumi buyung, enak benar kau berkata lalu apa maksud kalian sebenarnya, dip dipantas untuk dihukum mati, tapi aku tidak tega turun tangan, hanya kukurungnya saja seumur hidup sejenak Sumabin berpikir, lantas serunya, mohon tanya ada permusuhan apakah antara majikan perkampungan bumi dengan kau? Anak muda seperti kau belum berharga menanyakan soal ini apakah urusan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain berubah rona wajah majikan menara iblis, bentaknya lirih, mulutmu kotor dan kurang ajar, ringkus dia terima perintah demikian ganda ruang merah mengiakan. Memang jarak mereka terpaut paling dekat, begitu lenyap suaranya tahu dua cakar setannya sudah mencengkram tiba menyerang Sumabin, kere dan kecepatan serangan ini benar dua menakjubkan. Begitu mendengar perintah lawan, pikiran Sumabin lantas bersiaga, serta merta giok si sin keng lantas timbul melindungi badannya. Cengkraman ganda ruang merah merah pundak kiri Sumabin, begitu jarinya dikerahkan mencengkram seketika ia rasakan sesuatu yang ganjil. Pergilah kau tiba dua Sumabin menggertak sambil menyodok dengan sikutnya. Buk sambil mengerang dan menguak menyemprotkan darah sedar ganda ruang merah terhuyung puluhan langkah, tubuhnya juga limbung hampir roboh. Sungguh mimpi juga ganda ruang merah tidak menyangka, dalam jangka tiga bulan saja musuh kecilnya ini sudah berganti orang dengan lekangnya yang luar biasa. Hampir dalam waktu yang bersamaan ketika ganda ruang merah terhuyung mundur sambil muntah darah itu. Ganda ruang hitam juga sudah bergerak secepat kilat sambil lancarkan pukulannya, kecepatannya juga tidak kalah hebat, sungguh mengejutkan. Karena sudah tidak mungkin lagi berkelit. Sumabin menjadi nekat, dan manda saja menerima pukulan keras ini. Benturan keras membuat tubuh Sumabin tersurut tiga langkah, sedang ganda ruang hitam sendiri juga terpental mundur dua langkah lebar, wajahnya membesi hitam dan mengunjuk kekejutan yang tak terperikan. Ganda ruang merah hitam sudah sangat tenar dan kenamaan di kalangan kangung, susah dicari tandingan yang kuat melawan mereka berdua, siapanya nabagi Sumabin mereka tidak lebih laksana kutu yang menyambar api mencari gebuk sendiri. Segera majikan menara iblis mengulapkan tangan serta perintahnya, kalian mundur dengan wajah merah jengah ganda ruang hitam segera mengundurkan diri. Sementara itu ganda ruang merah tengah duduk sama dimengerahkan tenaga untuk berobat diri. Setelah menyuruh ganda ruang hitam mundur, berkatalah majikan menara iblis dingin, Sumabin, hebat juga kepandayanmu, tapi jikalau kau berpikir untuk pergi dengan nyawa tetap hidup, kau tengah bermimpi Sumabin menjengek hina, sahutnya acuh tak acuh, aku percaya kepada kemampuanku sendiri bahwa tiada seorang juga yang mampu merintangi aku. Tapi, maksud kedatanganku ini hanya ingin mengetahui apakah majikan perkampungan bumi benar dua mati atau masih hidup. Sebelum terlaksana keinginanku, takkan ku tinggalkan tempat ini kau akan susah menjaga diri belum tentu jadi kau tidak percaya sudah tentu tidak percaya. Baiklah kau coba ini seiring dengan lenyap suaranya tahu dua tubuhnya sudah melejit tiba di hadapan Sumabin langsung mengirim sebuah serangan. Seketika Sumabin merasa seluruh tubuhnya tergetar hebat, dalam waktu yang bersamaan terasa ada empat tempat di tubuhnya yang sekaligus kena terserang sehingga darah bergolak di rongga dadanya sampai badannya terhuyung hampir roboh. Belum dia dapat berdiri tegak dan berganti nafas, jurus serangan kedua musuh sudah merangsang tiba pula, sungguh kecepatannya luar biasa. Jurus kedua ini telah mengenai enam jalan darah mematikan di depan dada Sumabin. Jikalau tidak mengandalkan keampuhan Giyok Chi Sinkeng yang melindungi badan, pasti saat itu tubuhnya sudah terkapar menggeleptak tanpa bernyawa di atas tanah. Kepandaian semacam ini, baru pertama kali ini Sumabin merasakan. Sambil menggerung tertahan Sumabin tersurut lagi beberapa langkah, darah segar sudah menerjang ketenggorokannya hampir saja tersemprot keluar. Di lain pihak majikan menara iblis sendiri juga bukan kepalang kejutnya. Dia percaya dengan dua jurus serangannya ini takkan ada seorang tokoh silat siapapun yang kuat bertahan. Tapi sekarang kenyataan Sumabin bukan saja kuat bertahan malah agaknya tidak kurang suatu apa. Keruan ia terlongong. Dalam detik dua inilah mendadak Sumabin menghardi keras, diberi tidak membalas, itulah kurang hormat secepat kilat jurus maya pada remang dua dilancarkan. Di mana gelombang badai menerjang tiba lima tombak sekitarnya menjadi gelap dan menggetar. Majikan menara iblis ternyata tidak kuasa bertahan di terpa angin kencang yang membadai ini, beruntun terhuyung empat. Tombak jauhnya wajahnya mengunjuk rasa kejut dan heran tidak percaya. Begitu mendapat angin, Sumabin tidak siadualkan kesempatan ini, jurus ising tujuan lantas diberondong keluar juga. Agaknya majikan menara iblis gentar menghadapi serangan dasyat ini, tubuhnya melejit tinggi dan hinggap di atas sebuah peti mati yang terapung di atas air. Saat mana gandarua merah juga sudah berdiri dan melompat menyingkir bersama gandarua hitam. Sumabin bertengger di pinggir danau, air mukanya merah diliputi. Nafsu membunuh katanya menegasi, aku tekankan sekali lagi, harapkah suka melepas orang majikan menara iblis mengejek dingin, tidak bisa apa kau tidak bayangkan akibatnya coba kau lihat dulu waktu Sumabin berpaling, tanpa terasa ia menyedot hawa dingin, tampak berpuluh dua orang pemanah yang sudah siap dengan senjatanya mengetung bundar di belakangnya, busur sudah ditarik tinggal tunggu perintah saja. Waktu ia menoleh lagi, majikan menara iblis dan gandarua merah hitam sudah menyingkir jauh ke tengah telaga sejauh peluhan tombak. Bahwasannya kalau ilmu ringan tubuh sudah dilatih sempurna dapat terbang atau berjalan di atas gelombang air, tapi jikalau disuruh berhenti tanpa bergerak di permukaan air, ini sangat ganjil dan tak mungkin terjadi. Tapi kenyataan di depan matanya ini betul dua membuat jantungnya berdepak keras. Suara majikan menara iblis terdengar dari permukaan telaga sana, Sumabin, sekaliku beri abadua, sekejap saja kau akan mati dengan tubuh penuh ditaburi anak panah itu berarti kau juga membawa keruntuhan hebat luar biasa bagi menara iblis. Demikian balas ancam Sumabin. Kematian sudah di depan mata masih berani keras mulut silahkan cuan memberi perintah di mulut Sumabin. Berkata demikian, sebenarnya hatinya gugup setengah mati tengah mencari akal untuk mengatasi. Sudah tentu dengan keampuhan lekangnya sekarang, hanya anak dua panah saja tidak akan dapat mengapakan dia. Tanpa beraya lagi majikan menara iblis mengayun lengan bajunya yang melambai dua di bawah angin lalu. Kontan anak panah bersuitan bagai hujan derasnya, semua meluncur ke arah Sumabin. Perbawah serangan ini benar dua mengejutkan dan menyedot semangat orang. Sumabin kerahkan seluruh kekuatan Giyoksi Sienkeng untuk melindungi badan, Semua anak panah begitu mendekat ke tubuhnya semua terpental balik tanpa melukai seujung rambut. Tiba dua tubuh Sumabin lejit terus menubruk ke tengah dua para pemanah itu. Pembunuhan besar dua an seperti membabat rumput saja terbentang di hadapan sang majikan. Suara jerit dan pekek kesakitan yang menyayat hati terdengar saling susul, sungguh ngeri dan mendirikan bulu roma. Stok terdengar majikan menara iblis mementak keras sambil melompat ke daratan lagi. Tanpa terasa Sumabin menghentikan perbuatannya. Hanya dalam sekejap itu mayat sudah bertumpuk dan bergelimpangan di mana dua, jumlahnya tidak kurang dari lima puluh orang jiwa mereka melayang semua. Gigi majikan menara iblis gemer tak saking murka, gerungnya, Sumabin, Benar dua kau ingin menjuar jiwamu untuk kepentingan. Pidgi dianggap begitu juga boleh kalau begitu baiklah ku beritahu. Sekarang Pidgi terkurung di puncak tertinggi dari menara iblis itu. Kalau kau punya kepandayan silahkan naik ke sana untuk menolongnya. Alah, apa sombongnya? Sukarnya? Jenek? Suma? Bing? Dengan? Ya, silahkan coba habis berkata bagai terbang berlomcatan menginjak gelombang majikan menara iblis menghilang di dalam menara hitam itu. Para pemanah yang masih ketinggalan hidup juga secara diam dua tanpa bersuara sudah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Tak lama kemudian semua peti mati yang terapung di atas air itu juga lenyap menghilang. Menghadapi air telaga yang hitam legam dan memandang jauh menara iblis yang berdiri tegak bagi jin di tengah danau itu, Suma Bing tenggelam dalam pikirannya. Walaupun air danau mengandung bisa jahat, tapi dia tidak perlu khawatir karena dirinya pernah menelan rumput ular. Meskipun permukaan danau ini sangat luas, namun mengandalkan pandayannya saat itu, untuk terbang beranjak di atas permukaan air bukanlah soal sukar baginya. Justru yang tengah diragukan adalah karena menara iblis itu dijajarkan sebagai salah satu tempat keramat yang bertuah bagi kaum persilatan, sudah pasti di dalam menara itu dipasang berbagai jebakan yang dapat mengancam jiwanya. Di lain pihak seumpama bapak mertuanya dapat lolos dari menara iblis itu, dapatkah selama tiba di atas daratan? Karena mungkin di tengah perjalanan di atas air itu mereka bakal dicegat dan diserang mati duaan oleh musuh, akibat dari kenekadan musuh inilah yang harus dipertimbangkan. Tapi dalam situasi yang sekarang ini, selain maju tiada alasan untuk mundur. Tentang kenapa orang dua perkampungan bumi sampai saat itu masih belum terlihat bayangannya ini juga membuat hatinya risau. Tiba dua otaknya mendapat suatu ilam yang membuat terang hatinya. Baru sekarang dia sadar mengapa majikan menara iblis serta ganda ruang merah dan hitam bisa dengan antengnya berdiri di permukaan air. Maka dicarinya dua lembar papan kayu selebar telapak tangan terus diikat di bawah sepatunya. Waktu ia melompat turun ke dalam air, eh benar juga ternyata anteng dan ringan sekali. Begitu Giyok Chi Sien Keng dipusatkan, seketika terasa badannya seanteng daun, secepat burung wale terbang terus melesat ke arah menara iblis itu. Sebentar saja tibalah dia di depan pintu menara iblis. Kiranya bangunan menara iblis ini melingkupi tanah seluas puluhan tombak, selain menaranya yang tegak meninggi sekelilingnya masih ada tanah pelataran kosong. Memandangi menara iblis di depannya ini, tanpa terasa ciutnya Li Sumabing, seluruh bangunan menara ini terbuat dari besi baja, selain dua pintu besi yang terpasang di tingkat paling bawah, lapisan selanjutnya sampai paling puncak tiada pintu atau jendela sebuah pun, seakan dua berbentuk seperti keong. Di atas pintu besi besar itu terpanjang papan besi yang bertuliskan menara iblis. Sejenak Sumabing ragu dua, lalu dengan langkah lebar mendekat ke depan pintu, waktu tangannya mendorong ternyata tidak bergeming, maka ia mundur tiga langkah, kedua tangannya menghimpun seluruh tenaganya terus dihantamkan ke arah pintu besi itu. Dentuman keras menggelegar membuat seluruh bangunan menara itu tergetar. Pintu besi itu terpentang lebar bertekatan dengan itu hujan anak panah memberondong keluar. Tercekat hati Sumabing, sebat sekali kakinya menggeser ke samping delapan kaki, untung bisa terhindar dari serangan keji ini. Setelah menenangkan gejolak hatinya, sambil melintangkan kedua tangan di depan dada gesit sekali ia melompat masuk ke dalam menara iblis. Terdengar suara keryat-keryat, pintu besi menara iblis itu mulai menutup sendiri. Keadaan dalam menara seketika gelap bulita sampai lima jari sendiri tidak terlihat. Betapapun tinggi dan hebat kepandai An Sumabing, dalam keadaan sekarang ini tak urung hatinya kebat kebit dan uas dua juga. Sekian lama kedua matanya dipejamkan, lalu dibuka kembali, samar dua pemandangan dihadapannya mula jelas, di mana sorot matanya memandang mendadak ia menjerit kaget dan melompat mundur. Tampak berpuluh dua kerangka tengkorak yang lengkap berdiri berjajar membelakangi dinding, sikapnya mengancam dengan menjulurkan kedua tangannya ke depan siap hendak menubruk mangsanya. Perasaan dingin timbul di atas tengkutnya terus menjalar ke seluruh tubuh. Serem dan menakutkan benar sehingga tanpa terasa telapak tangan Sumabing basah oleh keringat. Tiba dua suara ringkik jeritan setan terdengar saling bersahutan menusuk telinga. Semua kerangka itu mendadak bergerak dua dan mulai bertindak maju dengan langkah raku terus merubung ke arah dirinya. Keruan Sumabing merasa arwahnya terbang ke awang dua, keringat dingin berketes dua membasahi tubuh. Cep, cep irama tulang dua yang bergeser di atas tanah menambah keseraman suasana yang menakutkan. Kerangka sudah tentu tidak akan bisa bergerak, tidak perlu disangsikan pasti semua ini ada peralatan yang mengendalikan. Sumabing mengheningkan cipta menenangkan gejolak hatinya, tiba dua tangannya terayun terus memukul ke depan. Kontan beberapa kerangka yang berada di depan tersapu roboh berantakan menumbuk dinding. Suara tulang dua yang tercerai berai menumbuk dinding terdengar riuh rendah, asap putih kehijauan bergulung dua dari tulang dua yang hancur berkeping dua itu. Kerangka lain yang tidak terserang masih tetap melangkah kaku mendekat ke arahnya dengan sikap mengancam. Bahwa pukulannya dapat merobohkan beberapa kerangka itu, ini menambah keberanian Sumabing. Sambil menggereng keras dia menggerak duakan kedua tangannya sambil memutar badan sekaligus Sumabing serang semua kerangka yang mengelilingi dirinya. Maka dalam sekejap saja kerangka dua itu menjadi setumpukan tulang dua kering yang hancur berantakan berserakan di mana dua. Tapi asap putih kehijauan yang menguap dari dalam tulang dua yang hancur itu bertambah lebat memenuhi ruangan. Kabut putih ini mengeluarkan bau harum yang dapat memabukkan orang. Sumabing merasa kepala pening dan badan terasa enteng, tahu dia bahwa kabut putih ini ternyata mengandung racun jahat. Cepat dua ia kerahkan hawa murni dalam tubuhnya untuk membendung serangan hawa beracun ini. Untung dia pernah menelan rumput lari yang berhasiat menolak segala bisa, kalau tidak tanggung sejak tadi ia sudah terkapar rogoh tanpa bernyawa lagi. Waktu angkat kepala memandang ke atas, lapis kedua kira dua setinggi dua tombak, tampak undakan atau tangga untuk naik ke atas. Hanya di sebelah kanan sana terbuka sebuah lubang. Kecil kira dua lima kaki, lubang kecil inilah agaknya menjadi pintu penghubung untuk menerobos masuk ke tingkat dua itu. Dengan adanya pengalaman yang berbahaya pada tingkat permulaan ini, sudah pasti pada tingkat kedua juga tidak bakal selamat begitu saja, mungkin bahaya yang mengancam lebih menakutkan dan lebih seram. Sekian lama Sumabing mengamat dua ilobang kecil itu, tiba dua ia menghantam ke arah lubang bundar itu, terus tubuhnya ikut melejit ke samping. Belum terdengar dentuman menggelegar, sebuah papan baja bundar sebesar lubang di atasnya itu meluncur mengempelang ke atas kepalanya, Untung dia cepat menyingkir sehingga papan baja itu jatuh di atas tanah menggetarkan seluruh bangunan menara iblis, dari sini dapatlah dibayangkan betapa berat papan besi baja itu. Kalau secara ceroboh tadi Sumabing terus meloncat ke atas hendak menerobos naik, pasti tubuhnya akan tertindih hancur lebur menjadi perkedel. Sekian lama Sumabing kesima dan menelan air liur sambil melelet lidah. Tapi bagaimana juga karena majikan perkampungan bumi terkurung di puncak menara ini, seumpama gunung golok dan wajan minyak mendidih juga harus dihadapi dan diperjang terus. Begitulah setelah hatinya tenang dan semangatnya pulih kembali, beruntun tangannya bergerak memukul tiga kali, setelah dilihatnya tiada reaksi apa dua baru kakinya dijajakan, tubuhnya terus melejit ke atas menerobos lobang bundar itu. Pada saat tubuh Sumabing baru saja muncul di ambang lobang kecil itu, segulung angin pukulan laksana gugur gunung sudah menerjang tiba mengarah tubuh Sumabing. Kesempatan untuk berpikir saja belum ada tahu dua badan Sumabing sudah terpental jauh menumbuk dinding besi baja. Belang, tubuhnya terpental balik lagi terus terkapar di atas tanah, terasa kepalanya pusing tujuh keliling, metu berkunang dua. Waktu ditegasi terlihat seorang perempuan berpakaian serbah hitam dengan rambut terurai panjang tengah berdiri membelakangi dirinya. Jadi yang membokong dengan pukulan tadi terang adalah perbuatan perempuan ini. Timbulah hawa amarahnya bentaknya, berputarlah untuk terima kematianmu terima kematian. Hahaha, nada kata dan tertawanya hakikatnya bukan suara yang keluar dari mulut makhluk berjiwa, sedemikian dingin kaku seram dan aneh menakutkan. Terima kasih telah menonton!